Intro Untuk menutup Untirtan News kali ini, ada berita informatif mengenai hari kestaraan sosial sedunia yang diperingati setiap tanggal 20 Februari. Lalu, bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai hari tersebut? Berikut liputannya. Hari Kestaraan Sosial Sedunia diperingati sebagai momentum di mana semua orang memiliki status dan hak kedudukan yang sama di mata hukum, kebebasan berpendapat, dan mengekspresikan diri. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan sobat kampus mengenai hal ini? Yuk kita cari tahu! Hari Kestaraan Sosial Sedunia atau yang disebut World Day of Social Justice biasa diperingati setiap tanggal 20 Februari. Lalu, bagaimana tanggapan sobat kampus mengenai penerapan hari kestaraan sosial di kampus? Apakah penerapannya sudah terlaksana secara baik di lingkungan kampus? Saya enggak tahu. Enggak tahu ya? Enggak tahu. Menurut saya sih sudah terlaksana, tapi mungkin senioritas yang biasanya dilakukan di kampus-kampus itu tidak berdampak kepada seseorang yang diperintahnya. Akhirnya sih belum terlaksana dengan baik ya, kayak kurang sempurna aja gitu, kayak masih ada beberapa yang enggak, apa sih namanya, enggak terlaksana gitu. Ini setaran sosial yang dirasakan di dalam kampus, bagi saya itu sudah terbentuk, namun ada beberapa oknum yang coba menyelengkan. Kenapa seperti itu? Karena kita di sini sebagai mahasiswa sama-sama merasakan yang sama. Satu, merasakan pendidikan. Dua, merasakan pendidikan baik itu secara kedewik maupun secara organisasi. Ada yang namanya kebebasan berpendapat, ada yang namanya kebebasan untuk menyuarakan hak-hak mahasiswa itu. Dan kita sama-sama merasakan yang itu. Dan sama-sama siapapun itu bisa menyuarakan itu. Banyak makna sebenarnya dari senioritas itu dan bagaimana kita mempergunakan makna dari senioritas. Misalkan senioritas itu kan bukan berarti kita harus merendahkan martabat dari junior kan, yang lebih muda dari kita. Tapi bagaimana kita bisa mengayomi junior kita agar nantinya mendapatkan sebuah pengetahuan dan ilmu yang lebih bermanfaat. Kalau menurut saya adanya penyelenggan di dalam UKM maupun organisasi yang ada di dalam kampus itu tidak. Cuma memang ada hanya ada oknum ya, yang secara personal untuk menyuarakan. Karena apa? Bagi saya senior itu adalah buru. Karena senior itu lebih berpengalaman untuk secara skill ya. Mungkin untuk secara skill tapi kita belum apa sebutnya? Boleh tidak? Kita mungkin lebih jauh dari dia. Tetapi kalau secara pengalaman kita mungkin masih jauh dibanding dia. Kesetaraan sosial sudah terlaksana cukup baik di lingkungan kampus. Hal ini bisa dilihat dari kesamarataan mahasiswa dalam mendapatkan pendidikan akademik maupun non-akademik, kebebasan untuk menyuarakan pendapat, serta hak untuk berkumpul dan berorganisasi. Menurut Ail Muldi, selaku dosen ilmu komunikasi untirta, kesetaraan sosial bisa dilakukan dalam praktek-praktek keseharian dalam dunia kampus. Misalnya, setiap orang dalam sivitas akademika memiliki akses yang sama untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Hari Kesetaraan Sosial atau World Day of Social Justice ini adalah hari yang biasa diperingati oleh seluruh dunia untuk setiap tanggal 20 Februari. Pertama kali itu 20 Februari tahun 2009. Resolusi Umum Majelis PBB pada kali itu membuat resolusi tentang perlunya World Day of Social Justice sebagai bentuk himbauan kepada seluruh negara-negara di dunia. Bahwasannya dalam setiap negara diminta untuk bisa memperhatikan keadilan sosial dalam tata kelola setiap pemerintah yang ada di negara masing-masing. Bicara tentang kesetaraan sosial dalam konteks sivitas akademika atau perguruan tinggi, dunia kampus, sehingga kesetaraan sosial ini bisa juga dilakukan dalam praktik-praktik keseharian. Misalnya saja, satu, bahwasannya setiap orang dalam sivitas akademika memiliki akses yang sama untuk bisa meningkatkan derajat dan kapasitas dirinya, sehingga kemudian bisa mampu meningkatkan kemajuan lahiria. Nah, itu dia tanggapan-tanggapan mengenai hari kesetaraan sosial. Semoga melalui momentum hari kesetaraan sosial ini, sebat kampus dapat menerapkan kesetaraan sosial dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menghargai satu sama lain. Tim melaporkan untuk Untirta TV. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.